musik 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 5 5 boleh apa kita akan jawab ini gampang kue yang tengahnya dibolong kalau gak ngerti terlaluan gak usah dipijik rusak rusak kita kunci apakah rusak jawaban yang benar pasti benar ya 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 ini boleh dibesain gak tadi bekas budu yang mana bekas budu gua gak mau nyatu gua gak mau nyatu lah habis 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 kalau mau menang itu kerja keras duk jangan diem-diem baik jawab dong jawab biar bisa menang eh terbalik eh ini malah kayak biang lala makan dong duk siapa yang bisa menangkap bulu ini saya kasih poin lagi tambahan 200 yaudah ya yaudah ah bukan itu 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 aduh ih dapet pak eh gua juga dapet ini ini pak yang ini yang ini bukan yang mana sih pak yang di atas tadi loh oh di sini orang di atas eh kue yang tengahnya dibolong adonannya emang begitu namanya aja udah donat yang bilang donat siapa kue nih 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 kue rusak di bapak tau di itu adalah kata kerja pak iya aktif saya tanya di kerja dimana kerja di pusat gue ketika ada kata di dan ke itu menunjukkan unsur kalau di itu memang dia punya perencanaan direncanakan ke kue dibolongin dibolongin berarti bukan rusak kecuali kalau kue yang tengahnya kecolok dan sama kayak kecebur itu kue yang tengahnya bolong itu do donat tapi kalau kue yang tengahnya dibolongin pasti rusak bentuknya orang kue bagus-bagus tengahnya dibolongin jadi rusak tapi donat tengahnya gak bisa dibolongin pak kan sudah bolong jadi gak bisa dirusak ini sama dengan orang mau masuk padahal sudah di dalamnya mau kemana lagi iya gak bisa dibolongin pak kayak misalkan kue putu kue yang matengnya disodok nah matengnya disodok bukan tengahnya di putu udah jadi nih bolongin tengahnya ayo disodok pak kalau gak makan bambu harus dikeluarin dulu disodok tek nah yang disebut kue bambunya apa kuenya kue putunya putunya orang gak bisa bedain kue sama bambu sih putunya anda sendiri tadi mau gigit bambu bukan saya ya maksud saya cara untuk menikmati kue putu itu setelah mateng setelah ditaruh di panggangan dia harus disodok nah terus setelah kuenya keluar ini jadi kue putu nih setelah kue putu keluar kue putu taruh bambunya makan nah jadi makan kue nah coba kue putu kamu bolongin tengahnya bisa rusak gak enggak rusak ah ketahuan cuma hanya halusinasi makan kue putu gak pernah makan kue putu juga ya keterlaluan bakwan ya gak usah kue putu bakwan iya bakwan kue bakwan kan ada yang pica 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 ih pica lagi pica apa bon apa pica 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 itu pisang pica ya yang ada model roti yang bulet tuh ada tuh saya bolongin tengahnya set gak rusak tuh masih bisa dinikmati yang namanya rusak rusak itu bukan berarti gak bisa dinikmati rusaknya dalam bentuk fisik karena rusaknya bolong bukan basi atau tidak pak kata rusak itu lebih kepada barang bukan makanan iya itu kan di kalau makanan bukan rusak saya tanya oke kue tart ulang tahun itu dibuatnya rapi gak rapi terus tiba-tiba tangan anda pelek wah rusak pak itu kata-katanya apa bukan rusak wah kue nya berantakan rusak gak rusak karena berantakan itu disebut ru rusak ini siapa yang rusakin kue bagus-bagus nih tapi masih bisa dinikmati cak bisa tuh tujuh menurun deh tujuh tujuh menurun perhatikan baik-baik ya tujuh kotak tentang fauna binatang hewan-hewan iyaaa hewan yang sering jatuh pada lubang yang sama ini sering dijadikan berupa maan kecebur ah masuk kecebur lagi eh cukup tuh cukup eh harus dipencet gak sih eh jangan dipencet takian listrik naik oh iya ini kan belum rebutan jatuh ke lubang yang sama dua kali apa-apa Teledor wah bener pak Teledor baik apakah Teledor jawaban yang sama Teledor Teledor ini yang namanya kue jatuh pada bolongan yang sama udah bolong lagi Teledor udah dapet skor dapet skor lagi itu masih aduh masih aduh kita kasih tukang parkir itu skor nah P P doang aduh Teledor tapi kan yang jawab kita aduh yang jawab kan kita tapi kan kita pasangan aku gak apa-apa kan kerja keras kerja keras sadari setelah kejadian baru hewan kan tidak punya akal pikiran eh anda dianggem gak punya akal pikiran hewan bapak dengerin dong saya aja gak nyimak dengerin kalau dia ngomong hewan hewan kenapa saya ditunjuk soalnya deh soalnya baca dulu soalnya baca lagi hewan itu gak punya gak mikir pak makanya bapak kita kalau mancing udah tau temennya kepancing yang lainnya masih ikut kepancing karena hewan itu gak punya dia gak bisa mikir apakah setelah di dalam keranjang ikan hewan pada ngomong ah lu sih gak perhatiin gue tadi yang gak pernah mikir itu yang mancing yang mancing gimana lah sudah tau bisa dimakan kenapa dikasih makan itu kasih umpan ya kan dia kasih umpan siapa yang ngegulin hehehe ya umpan umpan ke ikannya pacar ini lagi ngomongin ikan apa sepak bolos sih ini pak namanya orang yang jatuh ke lubang yang sama udah tau gak bisa diajak obrol lu aja ngobrol tuh orang keledor berarti nih keledor kalau desa gimana tadi pak kelede gimana nih pak urusan tanya dong hei tanya ini loh di siapa yang jawab kita pak justru kan karena gak ada pikiran jadi jalan-jalan aja karena kita bener pintar jawab makanya gak pintar kan anda cari siapa tadi kelede kelede kan oke saya berusaha untuk mau menjelaskan maksud dari jawaban partner saya kalau dia di jebak dia gak teledor dia memang di jebak makanya dia jatuh ke lubang yang sama eh sejak kapan ada orang ngasih jebakan buat kelede hmm orang gak punya kerjaan bang kalau keledenya masuk terus dia puas jadi sarjana gitu kan saya gak ngomong kelede bener terus punya sertifikat tanah bisa bangun rumah kan saya gak ngomong keleden nyok nyok pn nyok kan hewan pak gak ngomong keleden ngomong hewan hewannya apa spesifik apa bisa macan ke hewan yang terjebak ke lubang yang sama iya iya kan berarti itu hewan setelah terjebak dia menyadari ah gue teledor nih teledor hew tau dari mana dia akan itu punya insting sebentar sebentar insting sama akal sehat beda tau dari mana jelas banget karena yang jatuh ke lubang yang sama itu hanya kele keledai muda aja gak loh berarti binatang yang lain itu tuh tau gak mau jatuh ke lubang yang sama cuma keledai yang penting teledor lah keledai ini lah ya goal dua menurun dua menurun heeey ibu kota mesir ada di tiga dua satu di hafal di hafal ada di hafal baik kita kunci waktu sudah habis tanya tanya ada di tanah di tanah oh iya tanah 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 pak kita lihat masa ibu kota kesir ngambang apa kalau gak tanah tanah kita kunci tanah kita kunci tanah saya batalkan soalnya ya kan tapi belum dijawab aja udah berantem saya ganti pertanyaannya saya ganti ibu kota kairo ada di tanah tanah apakah tanah jawabannya yang benar takorpun terutam apa yang itu saat ini tipik apa yang 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 itu ini makanya dikasih dulu kemarasannya sebelum memilih nomor Aduh enak hati dua-dua ya dua yang mana-mana Hai nomor dua Amplotnya gantel saya garuk Anda sangat beruntung timbe menjawab benar poin di riset ini di tata ada IT begitu dengan kata-kata riset ketawa loh kembali ke settingan awal awalnya apa di awalnya sayang-sayang buka yang lain perasaan lebaran udah lewat kok kembali ke nol lagi ya hai 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 withhold Oh Akbar sama beti in Kenapa? Ini orang kaya, Pak. Ini orang kaya, Pak. Punya harta 100 miliar. 200? 200 miliar, Pak. Sekarang, Du? Kena lilit hutang. 3 dolar. Itulah. Walaupun kaya, kalau kita jatuh di lubang yang sama, Pak, saya yakin dia akan kembali ke asap. Saya yakin, kenapa dia bisa jatuh lebih sama? Kenapa? Karena dia teledor, Pak. Makanya itu pelajaran bagi kita semua. Harta tidak dibawa mati. Walaupun kau berharta banyak, tapi semuanya akan kembali ke tanah, Du. Betul. Semua akan rusak, Du. Semua akan rusak. Dan semua amalan kalau ada teledor, akan di-reset. Bangsa. Silahkan di pilih. 6, 6, 6. 6. Yang ada itu cuma nanti. Yang kerjanya menjelajahi laut. Udah, ke laut lah. Kita gak kemana-mana di sini, tunggu. Ke laut. Ke laut. Kan di laut. Ke laut. Ke laut. Kalau gak ke laut. Ya, menjajah apa? Menjajah bangsa Indonesia. Menjajah tanah lagi. Menjajah tanah lagi. Oh, laut jawabannya bener. Salah. Gakkan? Bisa dibabat, akan sama lagi. Rusak aja, rusak. Gita hidung. 3. Oh, ada, ada, ada. Apaan Bar? Bapak jangan menipu kita. Yang kerjanya? Kita sudah berpengalaman. Menjelajah laut, tipu daya Bapak bisa dibaca. Ini Bapak mengarahkan ke nelayan, mengarahkan ke pelaut, padahal kita sudah berpikir. Jawabannya adalah kerapu. Bapak tahu kerapu temennya kakak menjelajah laut itu Bapak? Apakah kerapu jawabannya yang dimaksud? Endang! Bapak! Bapak! Pasanya pengusaha yang sukses, habis kerampokan, uang habis, usaha lagi, harta bertambah lagi. Bangkit lagi. Pak di laut kan banyak pak, gak kerapu doang. Tapi kerapu di laut enggak? Iya. Iya. Kerapu di laut, mengarungi lautan enggak? Menjelajah enggak? masa dia diem aja di tempat ngapain? malas jalan-jalan diem aja disini dia menjelajahi keliling di lautan capek diminum dulu loh oh iya iya ini di anggurin nih enggak enggak udah pernah udah pernah suara kerapu laut ini kerapunya di laut tuh ombak dong ombak ombak abis abis ombak 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 gak selokan ombak suara ombak suara selokan suara ombak terus kita gandengan suatu hari dikala kita duduk di tepi batai burung 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 burungnya samar samar burung oke kerapu masuk kalau ini mah bukan kerapu ikan buntul mengarungi lautan gak nih? ikan kembung kok mengarung menjelajah dia menjelajah lautan gak? pasti keliling-keliling masa dia puter aja diem-diem aja kerapu itu adalah hewan yang hidup di laut ikan iya 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 anggapnya hewan kan sama ikan ikan iya ikan hewan spesies dia ekosistem dia berada di laut iya 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 dia tidak perlu ke darat-darat segala masjid kalau ke darat dia ditangkep iya jadi artinya yang namanya hewan yang ekosistemnya di laut itu bukan penjelajah itu memang habitat dia disitu iya yang namanya menjelajah ada sebuah ekspansi berarti kalau peluasan wilayah berarti kalau ada orang yang namanya belanda menjajah ke indonesia dia menjelajah itu negara indonesia berarti kalau saya nyebut ada orang menjelajah salah atau bener? penjelajah? iya ada penjelajah dia menjelajahi bener bener karena bukan di zonanya dia bukan di wilayahnya katanya manusia hidup di darat berarti kalau menjelajah salah dong maksudnya wilayahnya zona wilayahnya ikan hidup di laut menjelajah salah atau bener? enggak dia bergerak kalau menjelajah manusia hidup di darat menjelajah salah atau bener? enggak enggak salah iya kan enggak salah kamu maafin sih kata menjelajah itu enggak tepat untuk hewan bernama kurapu iya sah sama lah aman dia emang hidupnya disitu emang disitu manusia hidupnya di darat menjelajah boleh enggak? dia bisa ke laut kerapu bisa ke darat bisa coba suruh ke darat ke kerapu dia ditangkep mati berarti enggak bisa manusia bisa ke laut bisa ke udara makanya menjelajah makanya ada istilah by stretch it to my trip apa tuh? ada maksudnya dia satu sal terakhir ini untuk rebutan rebutan tim A tim B tangan di atas tombol pertanyaannya sangat sederhana ini nilainya berapa nih? nilainya tetap 100 sekarang nanti masih ada kursus berikutnya macam-macam loh tidak diisi eh gimana keren kan jawaban saya kita itu tiga tidak ingat dulu udah udah yang dulu gak ingat dulu baik kita gak jawab tim A menjawab dulu tim B menjawab dikosongi tidak diisi tidak diisi tim A atau tim B jawabannya yang benar atau mungkin dua-duanya salah karena kalau dua-duanya benar gak mungkin kita akan buka jawaban yang dimaksud tidak ingat adalah ini dia tim B tim B tim B kebangkitan dari keterpurukan adalah satu kenikmatan yang luar biasa dengarkan itu udah kemarin sungguh luar biasa udah pak ini mobil kan gak jalan-jalan dari tadi nih rusak ya pak businya pak maka dari tadi gak jalan-jalan 200 aja ganti busi pak ganti ban biar jalan gak jalan soalnya kecebur oh kecebur rusak nih rusak emang gak boleh sombong-sombong emang gak boleh kemasukan tanah bu udah udah dia masih kerja keras lagi tuh harus kerja keras udah rusak 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 semuanya Jelaskan kepada kami semua penonton yang ada di Indonesia. Tidak ingat dan tidak tahu. Tidak ingat itu berarti pernah tahu. Kalau tidak tahu ya sudah tidak tahu sama sekali. Ya berarti lebih tepatnya tidak ingat atau tidak tahu. Tidak tahu. Tadi pertanyaannya apa? Kalau tidak ingat, pernah tahu, berarti namanya lupa. Lupa. Bukan dikosongi. Jadi tidak, nggak ingat, saya nggak ingat. Apa isinya nggak ingat? Dia aja nggak ingat. Kotor-kotorin lagi. Berarti lupa dong, Pak. Lebih kemudian lupa. Nggak ingat. Saya tidak mendapatkan jawaban yang ilmiah dan yang bisa diterima secara lebih. Yang mana sih? Ini nih. Oh iya, lupa. Nah, itu baru nggak ingat. Dia aja nggak ingat. Karena dia tidak ingat, makanya dia lupa. Iya, nggak lupa apa. Harusnya apa ini hurufnya ini? L-U-P-A. Waduh, iya. Oh iya. Makasih, dong, ingat. Itu kenapa nggak diisi lupa? Kenapa nggak diisi lupa? Jadi ingat dong. Kalau saya isi lupa jadi ingat dong. Ketok palu, Duk. Iya, sekarang kamu ngingetin lupa, baru ingat. Makasih ya. Makasih loh, dulu dikasih tahu jawabannya. Tadi nggak ingat, ya. Makasih loh, udah ngingetin. Ini nggak masuk akal. Nggak nginget apa-apa, makanya jangan kosongin. Ini sama kayak kerapu. Ini, ini lagi. Kerapu, Dani. Ini tidak? Eh, apa, katanya nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Saya beritahu, kalau nggak masuk itu alfa. Nggak masuk alfa. Nggak masuk akal. Alfa. Ini nggak enak nih, bekas kita pesannya. Terbanyakan ya. Terbanyakan ya. Aduh, coba dibacakan skornya. Kita akan bacakan dulu skor sementara. Mestinya 400 sih. Tim A, 200. Dan Tim B, juga 200 untuk sementara terima. Setelah ini kita akan menceritakan siapa yang akan membawa pulang hadiah. Tetap di WB Waktu Indonesia. Saya mencium aroma-aroma jebakan pada pertanyaan bapak. Bau-baunya ya? Iya. Bisa dilukiskan? Bisa. Apakah ada-ada yang pernah berhubungan dengan Jin?